As-Syeikh Abdul Aziz bin Basraimallah berkata, Disunahkan mengangkat jari telunjuk saat tersyaut awal dan akhir, dari awal tahiyyat sampai akhirnya. Dalam keadaan jari telunjuk diangkat, hal ini merupakan isyarat tauhid atau mengesahkan Allah Ta'ala. Demikianlah yang telah tetap dari Nabi SAW, bahwasannya dahulu beliau AS memberi isyarat dengan jari telunjuk di tersyaut awal dan akhir dari awal tersyaut sampai selesai. Begitu pula, fatwa As-Syeikh Abdul Aziz bin Basraimallah yang lainnya, Dahulu Nabi SAW memberi isyarat dengan jari telunjuk sejak duduk tersyaut, menujuk dengan jari telunjuk tidak lurus tapi sedikit bengkok. Sebagaimana Imam An-Nasaih rahimahullah meriwayatkan bahwa Nabi SAW melakukan hal itu. Beliau memberi isyarat dengan jari telunjuk sejak duduk tersyaut sampai mengucapkan salam, Dalam keadaan jari telunjuknya tidak terlalu tegak lurus, melainkan sedikit bengkok. Beliau AS menggerakkan jari telunjuk ketika berdoa, beliau menjadikan pandangannya kepada jari telunjuknya saat duduk tersyaut. Pandangan beliau AS tidak melebihi jari telunjuknya, inilah yang sunnah. Wallahu A'lam, Barakallahu Fiik.